Yang paling gawat adalah berupa mereka ini, B, yang terjadi terhadap mereka ini adalah kekerasan struktural. Apa itu kekerasan struktural? Apanya ini kan terus berlanjut, yaitu rekayasa-rekayasa kasus terhadap mereka, seolah-olah bahwa mereka ini dengan instrumen kekuasaan, dengan instrumen-instrumen dan sumber daya yang ada pada kekuasaan, itu membuat mereka menjadi tertuduh dan pelaku. Jadi bukan korban. Nah inilah kekerasan struktural, di mana kasusnya direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah sekali lagi saya mau katakan, mereka ini adalah pelaku justru, bukan sebagai korban. Dan itu sudah terbukti, kekerasan struktural ini. Dengan dijadikannya atau dengan dipanggilnya, wartawan juga, salah satu wartawan FNN dipanggil hari ini menghadap ke barat stream, dipanggil sebagai saksi. Padahal kan dia cuma memberitakan, nanti kalau anda-anda yang memberitakan, nanti dipanggil saksi juga. Padahal cuma memberitakan, investigasi ke lapangan, dipanggil dalam perkara 170. Kan aneh itu. Nah, keanehan yang makin gawat lagi, ya ini jadi kekerasan struktural ini harus dihentikan. Kenapa? Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan. Tetapi kemudian berubah, ya, bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan, di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya, kita pertanyakan, kalau empat orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya, sekarang ini, sudah diakui bahwa yang empat masih hidup. Itu dulu poinnya. Ya, empat itu masih hidup, pada saat itu tidak terjadi tembak-menembak, kemudian dibawa pakai mobil, dan di dalam mobil dikatakan, dikatakan, di fitnah bahwa melakukan, mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak, ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa empat-empatnya cuma dikawal sama dua orang saja, petugas? Nah, ini makin aneh, ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi empat-empatnya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170, dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir. Keluarganya kan tidak tahu yang apa yang terjadi di lapangan. Terima kasih.